Kenapa kita gampang marah saat lapar? Setuju nggak? Kalau sedang dalam kondisi lapar, kita jadi gampang banget emosi. Atau kamu pernah mendengar kalimat dalam iklan makanan? Lu reseh kalau lagi lapar. Disenggol sedikit marah, diajak ngomong sedikit marah, dibentak sedikit marah, bahkan sesabar apapun seseorang, kalau sudah kelaparan itu akan berubah jadi sedemikian agresif. Nah, kondisi ini bisa dijelaskan secara ilmiah lho. Istilah untuk menyebutkan rasa bete, terganggu, dan mudah marah akibat perut keroncongan, disebut sebagai hangry, gabungan dari hangry dan angry. Marah saat lapar atau hangry, sebetulnya adalah reaksi alamiah tubuh memberikan sinyal pada kamu untuk segera makan. Karena, jangka waktu antara terakhir kali kamu makan, hingga tiba waktunya ketika kamu merasa lapar, nutrisi dan glukosa dalam tubuh pun menurun. Kondisi berkurangnya nutrisi ini mengirip sinyal ke otak bahwa kamu sedang memasuki fase bahaya yang dapat mengacam jiwa, seakan-akan berkata, kalau kamu gak makan sekarang, kamu bisa mati. Sinyal tersebut merupakan pemikiran primitif yang gak hanya berlaku pada manusia, namun juga pada hewan. Yang namanya makhluk hidup, pasti akan merasa gelisah dan berusaha melakukan apapun sampai kebutuhannya terpenuhi. Seorang pakar perilaku napsu makan, sekaligus profesor psikologi di Ritz College, Paul Curry, menemukan bahwa rasa lapar bisa membuat seseorang jadi emosional. Makanan merupakan sumber alami otak. Otak butuh bahan bakar berupa glukosa yang didapatkan dari makanan untuk mengontrol emosi. Otak hanya terdiri dari 2% berat badan manusia ketika otak menjadi organ yang paling banyak mengonsumsi energi yang kamu miliki setiap hari. Rasa lapar kemudian melepas hormon adrenalin cortisol dan membuat kamu sulit untuk mengendalikan kemarahanmu sendiri. Beberapa nutrisi yang terserap tubuh dari makanan diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak yang kemudian bertransformasi menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak. Lalu, nutrisi yang sudah bertransformasi ini masuk ke dalam aliran darah yang menyebar ke seluruh tubuh sebagai pasokan energi. Sebuah studi di Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa rendahnya kadar gula dalam darah membuat kamu menjadi mudah marah. Otak yang mengalami divisit kalori membuat produktivitasnya melambat. Makanya, saat sedang lapar, kamu pun jadi susah berkonsentrasi, linglung, dan cenderung cepat lelah dalam beraktivitas. Selain itu, kamu juga merasa mengantuk, bahkan bertindak ceroboh. Tapi, gak semua orang yang kelaparan bisa berubah jadi buas. Ketika seseorang lapar, ada 2 hal yang membuat emosi negatif itu bisa memengaruhi kamu atau enggak, yakni situasi dan kesadaran diri. Jadi, kalau kelaparan di tengah kondisi yang kondusif, maka itu gak akan bikin kamu jadi gampang emosian. Malahan, kamu bisa menahan lapar lebih lama lagi jika kamu mau. Sebaliknya, jika lingkunganmu sedang dalam suasana hetik, entah dikejar deadline atau baru saja kenal omel boss, tentu stres yang kamu rasakan bisa buat kamu lebih marah lagi. Dapat disimpulkan, bahwa situasi yang kamu alami terkoneksi dengan suasana hatimu. Apakah kamu akan jadi buas atau justru kalem-kalem saja? Sebuah penelitian juga menyebutkan, bahwa mereka yang sadar kalau sedang lapar, senderung lebih mudah mengendalikan emosi sendiri. Dan itu bisa mengurangi kemungkinan ledakan emosi. Tubuh berperan penting dalam menciptakan pengalaman, persepsi, dan tindakan yang kamu lakukan. Karena itulah penting bagi kamu untuk enggak mengabaikan sinyal yang tubuh kamu berikan. enggak cuma perkara makan saja, tapi juga ketika kamu sedang sakit atau sedang lelah. Hal tersebut berguna untuk menjaga keberlangsungan kesehatan mental kamu. Lalu, bagaimana solusi mengatasi hangry ini? Satu, kamu harus makan sebelum merasa terlalu lapar, sesibuk apapun kamu. Cobalah untuk menempatkan cemila manis di dekatmu, entah itu biskuit atau coklat. Tapi kalau bisa, lebih baik kamu menyiapkan cemilan yang lebih sehat seperti salat sayuran, salat buah, kacang-kacangan, atau yogurt. Dua, diusahakan jangan mengonsumsi junk food. Makanan ini memberikan glukosa dalam jumlah besar dan bisa bikin kamu cepat lapar lagi. Jadi, makan makanan yang bergizi saja ya. Tiga, jangan kalap saat makan. Dikala stres atau bosan, kita biasanya punya kecenderungan untuk makan berlebihan atau biasa disebut sebagai emotional eating. Yang ada, hal ini akan buat kamu makin sulit mengontrol nafsu makan, lalu kekenyangan, dia membuat kamu makin males gerak. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.